ini untuk power high ya oke saya tajepkan di high channel mid saya tajepkan di mid ini low langsung ke low lalu ini buat saya power ya ke channel satu ini saya posting 5 kita bunyikan sangat dulu halo Assalamualaikum kembali lagi di channel Muglado temannya sering dapat pagi Oke teman-teman saya kali ini akan merouting dan setting untuk crossover Behringer CX300 ini ya menggunakan mixer equalizer lalu ke crossover lalu kedua power amplifier lalu ke loudspeaker ya oke perhitungan di video kali ini modenya 3W tapi outputnya 4W kita routing satu-satu mulai mixer equalizer crossover lalu ke power amplifier ya oke langsung saja enggak pakai lama kita menuju ke belakang aksesoris ya oke masih bisa dilihat untuk aksesorisnya belum terkoneksi semua kabelnya masih terlepas oke kita mulai menghubungkan satu persatu antara crossover amplifier equalizer dan mixer ya oke kita mulai dari kita mulai dari power ya karena teman-teman banyak yang mengeluhkan yang ingin memperlihatkan routingan rotingan crossover ke power amplifier ya oke maka di video kali ini saya tunjukkan ini untuk power high ya oke power high oke 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 saya tunjukkan di high channel dua ya channel dua crossover kemudian ini high sudah bersambung kemudian bawahnya ini mid bawahnya mid Ini memakai sambungannya enggak apa-apa sama saja saya tunjukkan di mid kemudian low low nya ikut di power yang warna hitam ini ini low buat low bisa terlihat karena teman-teman banyak yang penasaran saya tunjukkan belakang crossover amplifier ya langsung ke low di channel 2 juga ya oke lalu ini buat crossover ya crossover ini oke buat tetap warna hitam ke channel 1 crossover ini ya oke ini kebetulan sudah terpasang ini crossover crossover low dan ini untuk high dan di bawahnya untuk middle ya untuk low speaker nya saya memakai ini ya ini sebagai crossover yang di bawah ini sebagai low ini mid dan twitter ya oke bisa dilihat teman-teman banyak yang penasaran saya videokan di kesempatan kali ini oke untuk routingan load speaker ke power lalu ke crossover sudah ready dan selanjutnya kita routing untuk input crossover ke equalizer ya output equalizer output equalizer ke input crossover channel 2 ya oke untuk equalizer channel 2 outputnya masuk ke input crossover channel 2 juga ya oke bisa dilihat dan output equalizer channel 1 ini saya tajepkan equalizer channel 1 outputnya menuju crossover channel 1 ya channel A oke dan kemudian output mixer R ini menuju ke channel 2 crossover eh channel 2 equalizer mixer menuju equalizer channel 1 ini ya oke saya jelaskan sekali lagi supaya lebih paham dan tidak gagal paham oke untuk crossover yang menuju ke power amplifier ini sub low mid-eat di channel 2 ini crossover input crossover channel 2 menuju equalizer channel 2 juga input equalizer channel 2 menuju mixer ya ini ya menuju mixer ini ya disana ya mixernya ya oke dan crossover channel 1 ini saya popper saja input crossover ke output equalizer channel 1 input equalizer ke mixer juga sana ya oke bisa dilihat oke jadi kesimpulannya perhitungannya output mixer ke input equalizer output equalizer ke crossover ya oke disini modenya saya memakai 3W ya tidak ada yang ditekan ya tidak ada yang ditekan dilepas semua ini tidak ditekan saya lepas oke saya lepas oke mode 3W ya mode 3W ini otomatis channel 1 dan channel 2 harus mendapat inputan channel 2 untuk mendrive ke power low mid-eat dan channel 1 subwoofer saja ya input sendiri-sendiri dan equalizer sendiri oke kita ke depan aksesoris coba kita bunyikan oke kita fokus ke depan aksesoris saja teman-teman aksesorinya saya hidupkan dulu mixernya saya tombol dulu supaya hidup oke lalu crosshoppernya oke saya mute dulu supaya tidak langsung bunyi dan ini mixernya belum nyala ya saya tancapkan dulu listriknya oke sudah nyala untuk mixernya coba kita cari lagu di hp dulu suaranya di hp sudah bunyi ini dari hp kesini ini kotak terapu inverter supaya tidak terkena sengatan di tegangan aksesoris gitu saja oke kita hidupkan dulu untuk power amplifier-nya kita hidupkan dulu ini untuk low dan subwoofer oh sudah bunyi sorry tidak saya mute saya mute dulu supaya tidak bunyi oke low dan subwoofer ini untuk middle dan tweeter oke oke coba kita bunyikan kita lepas untuk mute-nya untuk frekuensinya untuk subwoofer ini saja ya oke untuk subwoofer ini saja selebihnya yang tidak terpakai saya mute saya mute kemudian untuk channel 2 ini buat low mid-heak jangan lupa untuk low-nya kita cut 40 aset ini ya 25 aset ya kalau low dp40 ini 25 ya kita cut agar di low tidak terlalu rendah suaranya ya ini bunyi bunyi subnya saja ya bunyi subnya saja coba kita bunyikan sub sama 15 dulu ya ini untuk subwoofer equalizer yang atas bisa dilihat dan yang bawah ini equalizer yang bawah untuk low mid-heak low cutnya equalizer jangan lupa ditekan untuk frekuensi equalizer saya pangka saya habiskan mulai 20 sampai 50 ini ya saya cut saya cut seperti ini ya oke kita hidupkan subwoofer sama low ini subwoofer kemudian low oke subwoofer-nya sudah bunyi ini low-nya aduh harus ada rasanya ya dihidupkan antara subwoofer sama low harus ada rasanya ya kalau kita mute suaranya berkurang ya jangan sampai tidak ada rasanya ya itu namanya cancel atau balik fase ya oke ini subwoofer saja ini low bunyi kemudian kita mute subwoofer kita bunyikan low sama mid ya oke saya jelaskan dulu antara subwoofer sama low dulu ya kita tekan tekan pasu ini ya bila bunyi bareng antara subwoofer sama low ini ya kita cari suara yang paling enak ini cocoknya dilepas untuk subwoofer pas impennya dilepas low-nya cukup saya lepas ya kalau saya tekan gini suaranya ada yang hilang ya melemah ya oke oke dan selanjutnya kita setting untuk 15 dan middle ya kita bunyikan 15 atau middle ya oke middle kita tekan-tekan palipas middle-nya jangan 15-nya ya ini cocoknya saya lepas juga palipasnya sama ya oke kemudian kita bunyikan mid-nya sama high ya nanti kita tekan-tekan yang high-nya saja ya jangan mid-nya ya karena mid-nya sudah selaras dengan 15 ya kita bunyikan mid-nya sama high sulit untuk mendeteksi tantangan mid-nya sama high kalau tidak pakai lagu kur oke sebentar lagunya habis ya oke sulit untuk mendeteksi suara antara mid-output sama high output ini bila kita menekankan tombol paso ini oke kita tekan-tekan paso high oke kita buat maju saja semua ya atau tidak ada yang saya tekan untuk palipasnya ya untuk equalizer-nya ini mendorong subwoofer bisa dilihat dulu equalizer ini saya posting 50 63 dan 100 ada yang saya cut sedikit untuk mendorong crossover di channel 1 khusus subwoofer ini saja ya selebihnya flat flat semua oke flat ini equalizer-nya nanti saya tunjukkan dua macam setting-nya untuk mendorong dengan sistem mode 3 way output 4 way ini ya ini equalizer dengan cara satu ya oke ini untuk mendorong low mid-eat di crossover channel 2 ini low mid-eat untuk rada basnya saya pangkas dan tidak lupa low card 50 acd equalizer 231 ini saya tekan oke coba kita bunyikan dulu dengan penyetingan equalizer yang mendorong dpx peranger cx 3400 ini dengan cara yang nomor 1 kita bunyikan subnya dulu low mid high kita tambah untuk mati panjang oke kita dengarkan dulu hasil penyetingan dengan equalizer dengan cara seperti ini ya oke bisa dilihat dulu equalizer nya maupun settingan crossover nya saya bunyikan secara bersamaan ya sub low mid to enter selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!